Terima kasih Ibu Risa dari SMAN Banua. Kita juga tadi bisa mendapatkan gambaran bagaimana sekolah dengan sistem asrama, sistem boarding school, dan upaya-upayanya yang telah dilakukan selama ini. Mungkin nanti ada pembanding dengan insan cendekia yang sama-sama boarding school nanti. Tapi sebelumnya kita akan ke Bapak Tumiran dulu. Karena kalau dari dua tadi boarding school malah beliau ini kan malah yang sekolah umum. Mungkin ada gambaran seperti apa Pak yang di SMAN 7 Banjarmasin termasuk target. Terus tadi ternyata juga pandemi juga berpengaruh terhadap upaya mencapai standar nilai yang diharapkan oleh sekolah. Mungkin Bapak Tumiran kami persilahkan. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gadis mohon izin. Kalau Pak mohon izin. Jadi saya selaku Kepala SMAN 7 Banjarmasin. Memang beda dengan dua sekolah yang hadir yaitu beliau-beliau sekolah yang boarding school. Yang berasrama tentunya sangat mudah untuk mengelola anak-anak yang ada tiap hari ada di depan mereka. SMA 7, SMA biasa seperti sekolah lain. Dan sekarang ini adalah penerimanya sama dengan sistem zonasi. Akhirnya ya siswa-siswa kami memang seperti sekolah biasa. Akan tetapi di SMA 7 ada sedikit beda dengan sekolah lain adalah Yang pertama kepada guru-gurunya, saya tanamkan sikap yaitu dua kata, sabar dan ikhlas. Sabar menghadapi apapun, ikhlas melajari anak-anak dengan sepenuh hati. Alhamdulillah dengan dua kata yang dilahatkan oleh kawan-kawan seluruh guru SMA 7 dan karyawan. Itu semuanya penuh semangat, sabar dan ikhlas. Kemudian kepada siswa, dua kata juga. Saya tekan kepada anak-anak, jadilah siswa yang berakhlak mulia tetapi cerdas. Cerdas tetapi berakhlak mulia. Itulah ada di visi misi sekolah kami. Yaitu berakhlak mulia, berkarakter, berliterak. Berliterak, dia suka membaca. Dan literasi ini adalah menjadi hal yang sangat penting bagi kami. Untuk anak-anak yang siswa kami sangat diterungin. Macam-macam asalnya, karena memang juga zonasi. Tidak semata-mata karena pinter. Kami tidak menyeleksi seperti yang lain. Nyeleksinya karena jarak dan lain-lain. Jarak dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Misalnya afirmasi, mau tidak mau harus diterima. Padahal kondisi semuanya ya apapun adanya. Tetapi dibiasakan dengan literasi insya Allah. Buktinya anak-anak kami bisa. Alhamdulillah ranking ketiga untuk di provinsi. Tapi jauh rankingnya di nasional ya, 600an. Tapi kalau di provinsi ranking ketiga. Untuk perolehan top seribu. Lalu literasi ini di SMA Negeri 7. Supaya visi kami untuk berakhlak mulia tadi. Literasi yang pertama dilahanakan kami adalah literasi Al-Quran. Jadi pagi sebelum belajar itu adalah salah satu siswa yang memimpin membaca Al-Quran yang lain mengikuti. Didampingi guru di kelas masing-masing. Jadi semuanya membaca Al-Quran. Lalu yang lain literasi mata pelajaran yang lain. Tentunya perpustakaan Alhamdulillah. Kami menyiapkan buku-buku yang diperlukan. Dan Bapak Ibu Guru senantiasa memperhatikan bagaimana siswa supaya seracin membaca. Itu memang literasi kami. Supaya anak-anak selalu rajin membaca. Baik membaca Al-Quran maupun membaca mata pelajaran yang mereka harus kuasai. Lalu yang penting sekali adalah kami melahirkan proses pembelajaran ini pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan di SMA Negeri 7. Jadi dengan saya tanamkan tadi pada kawan-kawan guru sabar dan ikhlas. Menghadapi siswa memang literasi kali, siswa kami macam-macam. Ya itu jadi harus sabar, lalu ikhlas. Tetapi pembelajaran tetap menyenangkan. Bagaimana suasana anak-anak senang terhadap gurunya, senang terhadap mata pelajarannya. Sehingga mereka mengikuti dengan baik. Dengan baik hasilnya Alhamdulillah baik terbukti. Terbukti anak-anak kami ini banyak yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan untuk lomba tingkat nasional. Dan untuk UTPK ini, Alhamdulillah dari siswa kami yang ikut, banyak yang lulus. Baik di UI Jakarta, UGM Yogyakarta, kemudian UNAIR di Surabaya, lalu terbanyak di ULM. Banjarmasin, karena memang yang paling dekat. Anak-anak kami kan tidak semuanya beruang. Tidak semua keluarga beruang. Tapi cerdas. Jadi diterimanya yang milih yang dekat saja, di ULM. Alhamdulillah anak-anak kami banyak di ULM. Atau berkurangan di UIN. UIN ada juga, jadi ULM dan UIN. Tetapi untuk nilainya, Alhamdulillah tadi sudah, walaupun masih 600-an untuk tingkat nasional, tetapi peringkat tiga untuk tingkat provinsi. Ini bagi kami adalah suatu kebanggaan bagi sekolah yang memang sekolah menerima siswa dengan apa adanya sesuai aturan pemerintah. Zonasi, afirmasi, dan yang lain-lain yang tidak bisa ditolak. Harus diterima. Ini atas berkat bimbingan dari Dinas Pendidikan Pak Kapis, Pak Gubernur, dan Alhamdulillah SMRG7 Banjarmasin bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan misi kami. Kita Alhamdulillah bisa menghasilkan anak-anak yang berpotensi tadi. Pinter tapi juga berakhlak mulia. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas penatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penatian.